Bantuan RTLH Bantuan RTLH dari program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga yang bekerja sama antara TNI dan instansi lainnya. Pasalnya istri dari Sulomo yang beralamatkan di Dusun Ketapang RT4 RW2 Ketapang Susukan Kabupaten Semarang ini nantinya dapat menempati bantuan rumah tersebut bersama kedua cucunya yang sudah tak mempunyai orang tua lagi. Kegit mas. Sana saya kegit nampak bapak? Seneng. Saat jaringnya direyap ini, kondisi ini gerai-gerai jadikan katusnya nampak bapak? Lah, gak pilih-pilih ini kata masu. Oh, ngantin. Dabalang abeh gede ke, pun rapat. Rapatnya saya. Gak. Ya, Alhamdulillah. Lah, gedeh-jengguh tinggi ini. Kalau anaknya kalau putuh ini kata masu. Oh, ngantin. Berarti sak keluarga ya? Gede, ini sak keluarga. Oh, buatan depak, buatan dembok. Gede, di situ kalian gane. Mutibah mengaku saat mendapatkan RTLH, ia sempat kaget dan senang tiada terkira. Rumah yang ia tempati beserta suami dan kedua cucunya pun sebelumnya mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Dengan bantuan RTLH, tentunya dirinya sangat berterima kasih kepada anggota Satgas, instansi terkait maupun anggota Dewan yang memang sudah memberikan aspirasi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu seperti dirinya. Tim Liputan, Bandung TV